Halo, kembali lagi bersama saya Dimas Prasojo dari poplegal.id bekerjasama dengan financial.com untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan dunia usaha kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya memperhatikan keabsahan dokumentasi hukum baik atas usaha kita sendiri maupun usaha dari partner kerjasama kita karena banyak hal dan permasalahan terjadi apabila kita tidak memperhatikan permasalahan ini mudahnya memperhatikan keabsahan dokumentasi hukum bisa dimulai dengan mengecek apakah badan hukum dari diri kita, usaha kita dan juga counterpart kita yang biasa kita sebut sebagai rekanan itu apakah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sekarang sudah mudah karena website Kementerian Hukum dan HAM sudah bisa diakses oleh masyarakat banyak maka yang pertama kali harus dicek adalah keabsahan dokumentasi hukum sehingga apabila kita melakukan partnership atau kerjasama dengan pihak lain keduanya sama-sama berfondasi terhadap badan hukum yang benar dan apsah pernah saya dengar bahwa partner seseorang itu badan hukumnya tidak jelas karena dia menggunakan dokumentasi hukum yang palsu akhirnya setelah dicek perusahaan tersebut ternyata perusahaan yang belum berdiri dengan benar dan akibatnya apabila ada permasalahan hukum suatu saat tidak akan bisa dituntut maka terpenting bagi badan usaha ataupun pelaku usaha adalah memperhatikan segala legalitas dan keabsahan dari dokumentasi hukum yang dimiliki mulai dari akta pendirian dan akta-akta perubahan surat keperusahaan menteri, nomor pokok wajib pajak, izin usaha, dan nomor induk berusaha maka wajib bagi badan usaha untuk terus memperhatikan dokumentasi hukum tersebut itu adalah hal seminimal mungkin yang harus dilakukan oleh suatu badan usaha dalam memperhatikan aspek legalitas di perusahaannya semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa di pembahasan lain berikutnya